Luar biasa, karma Ahok benar-benar nyata. Dan ini adalah terbaik untuk saya. Dan untuk semua. Itu kalimat saya. Wah, filsafatnya dalam sekali. Bukan dalam. Ini memang benar kok. Emangnya kekuasaan itu, mau Hitler pun, mau Idi Amin pun, diberikan oleh Tuhan. Tanpa izin Tuhan, Anda tidak bisa berkuasa. Tapi apakah itu semua bagian dari soalnya Tuhan membiarkan kecurangan masih suka dikirimin lagu Black Brothers ya, yang dilarang Pak Arto gitu ya. Orang miskin hanya menerima apa gitu ya. Kalau belajar lagu itu, itu menarik. Itu menarik. Nah, artinya apa? Bagi saya Tuhan izinkan ini untuk mempermalukan mereka kok. Orang-orang yang dulu, mantan gubernur kemana sekarang? Sudah pulang duluan ke akhirat. Bukan itu yang penting. Bagi saya lebih penting itu, nah itu teredukasi. Untuk memahami, jangan sampai diperbudak, terus jadi miskin. Ini kan infrastruktur miskin. Nah itu yang, tanya lagi kenapa? Apa yang harus kita lakukan di DPR? Saya untuk masuk ke DPR, saya perbaiki tadi, tanpa surat panggilan, selama ada di dalam daftar, itu boleh pilih. Sekarang sudah boleh. Iya kan? Nah, tapi yang sekalian gak boleh, ada KTP, ke daerah yang, tahun ini tuh 40% orang kehilangan hak pilih nih. Pegawai-pegawai segala macam, banyak sekali yang gak bisa pilih. Iya. Karena dia tinggalnya. Kan harusnya kan boleh dong. Itu belum ngapain. Kenapa saya bilang, ini yang saya agak, bilang ini kunci di anggota DPR yang terhormat. Iya. Kalau cuma mau jadi termulia, gampang. Anda naik bus saja lewat hotel mulia. Pasti kontektor bilang, yang mulia, yang mulia, lu turun lu yang mulia deh. Yang terhormat ini susah nih. Karena untuk jadi anggota DPR yang terhormat ini, agak-agak repot ini. Oke. Dari 20 tahun yang lalu, keluar duitnya udah gede nih. Cerita Ahok ini, banyak nampar politisi busuk.